Intro Halo Sobat News, taukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa ia akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa DPR RI telah resmi dibekukan oleh Presiden Jokowi Dodo Narator dalam video tersebut menyebutkan bahwa Presiden Jokowi dan para menterinya membuktikan kecerdasan anggota DPR RI sangat dangkal Apa iya Presiden Jokowi resmi membekukan DPR RI? Faktanya, berita tersebut adalah hoax Dilansir melalui rilis resmi Kem Kominfo pada tanggal 1 Mei lalu yang mengutip dari cekfakta.com Video dengan narasi yang mengklaim bahwa DPR RI telah resmi dibekukan oleh Presiden Jokowi merupakan video yang menyesatkan Narasi dan video dalam unggahan yang beredar tidak saling berkaitan Berdasarkan penelusuran, video dalam unggahan tersebut identik dengan unggahan YouTube Sekretariat Presiden pada beberapa tahun lalu Klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi membekukan DPR RI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR RI Kedudukan DPR RI dan Presiden dalam Konstitusi Indonesia adalah setara Karena itu tidak dapat saling membubarkan Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya Saksikan hanya di Apa iya? Kedudukan DPR RI